Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Boom Booms Project Hai semua, kali ini kita akan membuat celemek atau apron setengah badan Dinamakan setengah badan karena ukurannya yang pendek hanya digunakan di bagian pinggul Seperti ini contoh-contohnya, jadi apron ini membalikan perlindungan hanya di tubuh bagian bawah saja Langsung saja yuk, pertama kita siapkan dua lembar kain sesuai selera dan juga renda Potong kain berbentuk persegi panjang, ukuran disini fleksibel menyesuaikan dengan tinggi dan lingkar pinggang ya Untuk lapisan yang di depan lebih pendek dari lapisan yang di belakang Lipat kain, lalu beri tanda, kita akan membuat potongan berbentuk melengkung Setelah ini, kita akan memasang renda di sekeliling kain Setelah ini, kita akan memasang renda di sekeliling kain Setelah renda terpasang, kita obres bagian tepi Karena saya tidak punya mesin obres, saya menggunakan sepatu semi-obres Tutorialnya bisa dilihat di video sebelumnya ya Selanjutnya, kita balik renda dan kita akan jahit tindas Jika sudah, kita akan membentuk lipatan secara manual untuk memberikan efek bergelombang Beri jarum untuk memudahkan kita menjahit Lakukan hal yang sama untuk kain lapisan yang kedua Setelah renda terpasang, kita obres, lalu jahit tindas Setelah kita jahit lipatan-lipatannya, lalu kita tumpuk kedua kain seperti ini Letakkan kain lapis yang pertama di bagian tengah Beri jarum, lalu jahit Untuk talinya, siapkan kain 150 x 10 cm Pasang kain untuk tali di atas celemek seperti ini Letakkan pas di bagian tengah Lalu jahit di bagian yang sudah diberi jarum Jika sudah, kita balik celemek dan kita lipat talinya Cara melipatnya, kita lipat dua kali ke arah dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum